ZOMBIE APOCALYPSE PEM Udah ada begini ya Aloy udah masuk puzzle Pondemonium Artinya apa? Berarti fix bulan depan pertanggal 1 Aloy bakal keluar di server kita Gacha pake black ticket Gak ada hoax-hoax pake awaken wheel Segala macem Udah fix masuk puzzle Pondemonium Puzzle Pondemonium Nah berarti Dia udah muncul di album Kalau udah muncul di album ini saatnya apa? Gaming vibes review review ya mantap langsung kita review wuh 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 aloi aloi ini aduh aloi gergetan banget gua lihat dulu ya Oke langsung aja kita bahas ya dari full skill setnya seperti apa terus line up kedepannya gimana sarannya gimana Apakah gua ambil atau nggak kita bakal bahas semua di video kali ini Oke langsung aja dari segi karakternya dulu dia ini jelas Grappler ya udah berotet-berotet the Grappler pasti terus dia hero terus posisinya dia coy in hand shield nah ini in hand shieldnya ini berarti TTP ini harus pensiunnya abis ini ya PT TV kamu minggat udah nggak pakai TTP lagi ya grup DMG Reflect ini yang gila coy grup DMG Reflect grup ya satu tim nge-reflect gila ya Oke masuk besi kita lihat dulu ya Biasalah ya basic SSR plus sampai ya target Solo membuat 120% ATK aduh bahasa Indonesia lagi mudah-mudahan enggak ada yang membingungkan ya langsung ultimate ultimate cukup singkat ya cukup singkat ultimate ya memberikan DMG ke barisan target ya barisan target itu berarti barisan di depan itu dengan 4 serangan beruntun sebesar 120% Max HP 120% Max HP itu gede enggak sih Bang Oke kita coba bandingin sama yang pakai Max HP gitu ya ini AOE melzar guard AOE itu dia 48% ini single target lah habis ini attack juga sih TTM ultinya berapa 110% dua orang ya Nah ini wajar sih ini tiga orang di depan 120% Max HP menurut gua wajar ya apalagi yang pakai Max HP itu aja ya nah lumayan lah ultimate damage-nya ya belum ditambah keepsake keepsake apa Bang setau gua ini setau gua ya kita nggak bisa cari tahu informasi keepsake-nya sekarang setau gua dia ini kan kalau misalkan nggak keepsake itu mendapatkan special guard setara 150% Max HP tapi hanya untuk super alloynya saja tidak buat timnya Nah kalau misalkan kalian upgrade dengan keepsake itu dia bakal refill ya special guard ke temennya sebaris di depan ya di depan atau di depan pokoknya yang sebaris sama alloy ini bukan kolom ya yang sebaris itu dia bakal kerefill star protectionnya sama ada beberapaan tambahan efek lain cuman gua lupa gitu karena gue yang enggak terlalu mendalami banget ya waktu dia keluar di CN itu keepsake-nya dan awaken 2-nya itu seperti apa jadi kita nanti nunggu legitnya aja dulu di server kita gimana ya Oke kurang lebih ultimate-nya kayak gitu cukup simple ya cuman memberikan damage target 4 serangan 120% Max HP dan dia bakal refill special guard diri dia setara 150% Max HP lumayan banget langsung masuk ke pasifnya saat pertarungan dimulai memberikan 55% shield trade ke semua teman shield trade itu shield itu kayak apa Bang jadi kalau misalkan kalian pakai drive Knight ya itu star protectionnya bakal nambah nih pasif sama kayak ini nih sama kayak si siapa namanya Melzar guard ya shield shield trade ini 50% terus kita lihat TTV itu 70% Awaken 5 TTV 70% nah ini bisa menggantikan TTV kita mantap sekali ya ke semua teman sebanyak tiga ronde bangkit dengan 20% Max HP berarti kalau misalkan dia banget ini ada anjel ding ya berarti ya kalau bahasa Indonesia yang enggak ngaco nih bangkit itu dengan 20% Max HP setelah menerima kerusakan fatal hingga dua kali bisa dua kali anjel ding permanen menambah HP diri sendiri ini ya setambah 20 itu ya ya gua rasa ini nanti kalau Awaken 5 ini paling berapa ya nanti B5 naik 60% 60 eh enggak mungkin sih 70% 80% mungkin 70% 80% sih mungkin spekulasi gua Awaken 5 nya dan ini mungkin bisa bangkit enggak tahu udah nambah atau enggak kalau bisa nambah sih OP banget cuy jadi tiga kali gitu ya rusak cuy kalau bisa jadi tiga kali oke langsung kita masuk ke Awaken nya aja wah ini ini cuy ketika pertarungan dimulai ya memberikan seluruh sekutu Specialized Damage Reflect Specialized Damage Reflect tuh kayak apa bang Specialized Damage Reflect itu kayak si Glory Bass nih Specialized Damage Reflect dia ada kayak shield-shield ungu saat bergabung ke pertarungan ya dan ini setau gua Reflect nya itu bukan kayak Kabuto ya diserang terus ngasih ekstra Damage ke musuh tuh enggak jadi ini Reflect nya dia saat misalkan kalian dipukul darah musuh tuh langsung berkurang dia enggak enggak nunggu selesai dipukul baru ngasih Reflect Extra Damage tuh enggak seperti itu jadi dia tuh pas dipukul tuh langsung kurang darahnya gitu kalau WDM ngegebukin dia WDM juga ikut kurang gitu sambil ngegebukin ini kena Specialized Damage Reflect ini ya mantap banget ketika menerima Damage langsung dan Bonus Damage Oke Damage langsung tuh ya kayak misalkan langsung Direct Damage ya dan Bonus Damage itu kayak si ekstra Damage nya mungkin ledakannya Glory Bass gitu kan kena DOT meledak itu bakal di Reduce ya mengurangi Damage sebesar 40% dan mengembalikan 40% Damage ke penyerang sebagai Bonus Damage wah mantap banget cuy berlangsung sampai pertarungan berakhir wah gila dan setau gua nanti di AWK 2 dia itu bakal ngasih Super Berserk ke semua tim terus di itu permanen ya Super Berserknya ke semua tim permanen terus dia ini mengurangi apa Specialized Damage nya dia nambah gitu jadi 50% atau 60% gua lupa gitu nanti kita lihat aja lah AWK 2 nya seperti apa ini kita sayangnya nggak bisa ngecek kalau karakternya belum keluar dari segi karakter ya sangat amat solid sangat amat bagus ya tapi kalau menurut gua misalkan banyak banget nih yang menanya ke gua Bang bagusan KS apa AWK 2 kalau saran gua sih mending AWK 2 nya cuy AWK 2 value nya lebih tinggi daripada keepsake nya tapi kalau misalkan kalian cuman bisa itu opsi kalau misalkan kalian cuman bisa memilih salah satu tapi kalau bisa ambil dua-duanya ya all out all out sekalian gitu ya jadi Aloy kalian tuh nggak nanggung-nanggung bisa AWK 5 eh maksudnya P5 terus AWK 2 keepsake wow udah greget banget kalau perlu dikasih ekstra batu stone di hero nya biar makin greget ya nah itu sih kurang lebih buat si Aloy ini dari segi hero nya mantap sih gue nggak sabar nih gue follow lah Aloy lah gue follow ya oke kita langsung masuk ke planning gua planning gua Bang lu ambil nggak jelas 100% gua bakal ambil coy gua butuh Aloy buat nge-replace ya buat nge-replace TTV gua nanti kita bakal ngomongin supporter line up dan disini gua ada 174 nanti ditambah 36 di Aloy kurang lebih ada 210 Bang lu AWK 2 atau nggak buat AWK 2 masih sabar dulu coy AWK 2 gua masih belum tahu mau nge-gas apa nggak jadi gua masih mikir-mikir dulu ya karena kalau mau nge-gas AWK 2 gua harus ready top up kalau gua ready top up ya gua harus ready duit ya gua harus mempersiapkan dulu nih perhitungan dulu duitnya seberapa gitu terus ini shuriken ticket jelas keepsake nya juga bakal gua ambil nanti resource bakal gua spill ya di konten selanjutnya gua bakal mempersiapkan semuanya ya semua resource buat Aloy deh kalian tunggu aja kontennya itu oke paling kurang lebih seperti itu untuk line up gua untuk planning gua udah pasti fix gua bakal ambil sama keepsake nya juga dan untuk line up kan line up gua line up utama gua sekarang kurang lebih seperti ini ya nah saat Aloy gua udah punya Aloy paling gua masukin gini TTV udah keluar minggat ya akhirnya TTV gua bisa tidur dengan nyenyak cuy ini kayak gini glory bus tetap masuk ya glory bus tetap masuk nih metal net agak sedikit mengerikan ya karena udah ada spek apa damage reflect musuh jadi agak ngeri banget cuy ini metal bed kayaknya masih di dalam sih kayaknya metal bed kalau misalkan metal bed nggak di dalam ya ganti deep seeking lagi gitu kayaknya sih metal bed sih metal bednya harus cari gantinya sebenernya gua ini kalau misalkan ganti siapa ya paling bagus untuk sekarang metal bed kalau nggak atomic sih kalau misalkan deep seeking ngeri juga kalau misalkan kena special damage reflect gitu jadi paling metal bed tetap sisanya ya ya udah begini doang yang paling yang gua ganti cuman si TTV doang ganti si Aloy sisanya udah tetap sama ya cukup simpel dan cukup mudah ya ini emang slot gua udah terisi ganti sih akhirnya TTV bisa beristirahat dengan tenang ya mantap Nah apakah kalian harus ambil ini ada beberapa spekulasi cuy kalau misalkan kalian nih kalian eh apa namanya DPS sudah memumpuni ya kan terus support support udah ready terus kekurangan shield rate buff gitu Aloy ini sangat amat bagus ya untuk menggantikan TTV kalian itu contohnya seperti gua buat ganti TTV sangat amat enak sangat amat lancar apalagi kalau car kalian tuh udah SSR plus semua tapi ke kalau yang kayak tadi itu juga ada yang nanya tuh Bang kalau gue disuruh milih satu Bang kayak DK SSR plus sama Aloy SSR plus gua harus pilih yang mana gitu nah ini juga ada dua kemungkinan cuy kalau misalkan kedepannya nih car refill star protection tuh banyak banget kalau kalian yang nonton konten gua yang Tatsumaki dan G4 itu pakai core bengpu cuy pakai core bengpu tapi berasa pakai core deka karena apa dia refill star protection address banget si Tatsu sekali ulti langsung penuh star proteksinya langsung 15 star kan gila banget nah sedangkan kalau misalkan kalian pakai core drive net yang udah ready starnya terus Tatsu kalian ulti atau Aloy kalian ulti itu kan langsung penuh ya kalau misalkan udah penuh 15 itu dia kalau misalkan berkurang nggak bisa refill lagi setau gua gitu nggak tahu itu bakal di fix ke depannya atau enggak jadi sangat amat rugi nah balik lagi ke pertanyaan awal mending DK apa Aloy kalau lu nggak punya DK mending menurut gua Aloy aja kedepannya lu ambil car yang bisa refill star protection jadi lu udah ntar fokusnya core core ur aja udah nggak usah mikirin core yang di belakang tapi kalau lu udah punya DK ya kalau misalkan disuruh milih satu gitu Aloy bagus atau enggak ya lu mending ya lu mending milih DK gitu lu mending milih ambil DK maksudnya kalau lu kekurangan DPS atau lu nggak mau ngambil kayak Tatsu Atau G4 yang nggak bisa refill star protection menurut gua oke sih kalau lu mau ngambil DK sih jadi ya banyaklah pilihannya ya soalnya orang-orang tuh skenario nya tuh beda-beda gitu akunnya ada yang nggak punya ini bete-nya cisa segini AW2 nya worth it nggak buat ini banyak banget skenario nya mungkin gue bisa membantu skenario kalian masing-masing dengan cara kalian comment di kolom komentar ya beberapa tadi yang gue beri saran itu adalah beberapa contoh orang-orang yang udah nanya ke gua dan ya gue jelaskan ulang di video ini gitu kondisi kalian seperti apa kalian komen aja ya di bawah ya gue usahakan gue berikan saran yang terbaik untuk kalian oke kurang lebih seperti itu sih untuk video kali ini semoga suka dan terhibur dengan video kali ini jangan lupa kalian like share komentar subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi see you in the next video bye bye